Terjadi perselisihan antarormas di Jawa Barat hingga mengakibatkan korban luka bacok. Bertempat di KP Cinang CRT 03 RW 10, Desa Mandala Sari Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, telah terjadi perselisihan antarormas. Yang mengakibatkan korban luka bacok diantaranya Helena Lesmana, berumur 36 tahun, yang bertempat di KP Pasir Bogor RT 02 RW 10, Desa Cikuya, Kecamatan Cicaling, Kabupaten Bandung, Jumat 3 Januari 2020. Dengan kondisi luka parah, dua jari putus dan paha robek akibat sabetan golok. Menurut keterangan saksi dari pihak Ormas Gibas, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, sekelompok berjumlah 12 orang dengan mengendari sepeda motor, dengan jumlah 6 motor yang merupakan Ormas BPPKB, wilayah Cikuya DPP dengan diketahui agan dari arah Cikasungka menuju KP Cinang CRT 03 RW 10. Di rumah Viki yang dijadikan kantor sekretariat Gibas dengan maksud bertemu ketua Gibas Kecamatan Cikancung yang diketuai AC Beton, sedangkan orang yang dimaksud tidak ada di tempat. Hanya ada lima orang anggota Gibas yang sedang piket saat mereka kembali sambil merobak banner Gibas. Sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, sekelompok Ormas BPPKB kembali lagi ke TKP dengan jumlah 20 orang, sedangkan dari pihak Ormas Gibas sudah siap menunggu di TKP sehingga bentrokan tidak bisa dihindari. Dari kejadian tersebut, dua orang dari Ormas BPPKB tertinggal dari kawanan lainnya, sehingga menjadi korban pengorohikan anggota Gibas. Satu orang berhasil melarikan diri, dan satu orang menjadi korban pembajokan yaitu Helena Lesmana berumur 36 tahun. Dari faktor penyebab perselisihan dipicu dari pembagian hasil proyek pembangunan tawar yang berada di KPP Undewi, Desa Hegarmana, yang belum tersalurkan dari pihak Ormas Gibas. Hingga terjadinya miskomunikasi antar Ketua Ormas Dari Gibas yang diketuai AC Beton, beralamatkan di Kampung Beru RT 01 RW 03, Desa Mandala, Sari Kesempatan Cikancung, dan Ormas BPPKB yang diketuai Agan, yang berlama di Kampung Pasir Bogor, Desa Cikoya, Kecamatan Cicalengka. Sementara Babinsel sudah mengambil tindakan dengan berkoordinasi dengan pihak POSIK Cikancung menuju TKP. Yang membantu mengamankan korban serta membawanya ke RS Cikobo, dan membantu mengamankan barang bukti tiga unit sepeda motor, dua milik pelaku, satu milik korban, serta bender yang tersobek atau rusak. Langkah selanjutnya mengamankan TKP juga membujuk massa dari Ormas Gibas untuk pulang dikarenakan ada indikasi serangan balasan dari pihak Ormas BPPKB serta membantu pihak POSIK melaksanakan mediasi kedua belah pihak yang berselisih di kantor POSIK Cikancung. Mediasi dipimpin langsung oleh kanit Intel, Polres, Bandung, dan Kapolsek Cikancung. Bersama itu pula sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Danramil 0903 Cicalengka dan Satuan Atas. Ada pun hasil dari mediasi kedua belah pihak yang dihadir langsung oleh Ketua Ormas BPPKB Kabupaten Bapak Jajang dari Gibas, Ketua DPC Cikancung Saudara Agus Beton menyatakan akan menyelesaikan perselisian antara Ormas tersebut dengan damai. Kedua belah pihak saling memaafkan atas kesalahpahaman kejadian tersebut. Pihak Ormas Gibas mengakui bahwa anggotanya yang melakukan pembajokan dan penganiayaan tetapi belum diketahui siapa pelakunya. Membuat surat pernyataan agar tidak memperpanjang kejadian tersebut kedua belah pihak di atas materai. Pihak Ormas BPPKB menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum kepada pelaku dan dari pihak keluarga korban juga sudah melaporkan ke polsek Cikancung. Untuk sementara situasi aman dan kondusif, untuk antisipasi dari hal yang tidak diinginkan, pihak Kapolres menyiagakan satu regu raimas bersenjata agar tidak terjadi bentrokan lanjutan. Dikarenakan Ketua BPPKB Kabupaten belum mau menandatangani surat pernyataan damai dengan alasan harus koordinasi dulu dengan Ketua Pusat. Begitu informasi yang didapat dari awak media cecak kasustv.com Erdan, Priasak, TJK TV Jawa Barat, melaporkan. Terima kasih telah menonton!